Hai merasa benar asusila jadi kedepannya kami berharap kepada dokter Hothman Paris apa cerita dibalik laporan tersebut ceritanya adalah begini Yusuf people ini ada yang lagi rame nih di persosmetan ya kenapa rame karena kesnya berhubungan dengan Bapak Hotman Paris nih di postingan Instagram ya dia ngeposting screenshot-an info DM yang disampaikan ke dirinya yaitu bahwa Hotman Paris dilaporkan FBI awal gua pikir FBI tapi bukan kayaknya nih ya ke polisi terkait postingan asusila komentar netizen ada yang cari panggung nih 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 gua langsung meluncurkan ke Instagram yang katanya memposting hotman Paris dilaporkan itu ya di lambeturah kawanua.grup ini ada postingannya dan ini apa namanya eh video-video bukti bahwa si pelapor sudah melaporkan Hotman Paris nih katanya diduga mungkin ya ini ya terkait postingan asusila asusila yang mana gitu eh kebetulan follow juga gitu ya hotman Paris gitu karena enggak ngeliat kayak ada postingan asusila gitu ya audionya kita cek kita dengerin dulu play tuh salam salam seterah bagi kita semua hari ini kami dari Dewan Bimbingan Pusat Forum Bata Intelektual dan pingin saya ketua umum dan ada ini dan pingin dir LPH ya telah menerima LP kami ya di SPK Polda yang hari ini tanggal 2 April pukul 15.40 dengan perkara menyebarkan informasi dan dokumen elektronik yang bermuatan asusila sudah kami jelaskan kepada pihak kepolisian bahwa memang muatan asusila yang di upload selama ini walaupun sudah diketahui malah ditantangi merasa benar asusila jadi kedepannya kami berharap kepada dokter Hotman Paris tidak mengalihkan isu ada orang iri mau naik panggung tidak kita mau membuktikan unsur-unsur pidana dalam akun Hotman Paris official tuh salam videonya segitu ya tapi Aing agak bingung nih karena kacamata Aing nih Aing goblok nggak ngerti hukum gitu kan kacamata Aing ngeliat kayak kok Aing nggak nemuin unsur asusilanya gitu ya ini menurut Aing loh ya gitu ya di komen menurutnya pun pada ngecengin itu kayak gini contohnya nih ya elah sirik amat support tantangin Hyper Mobile Legends lu bawa-bawa kesini goblok Minion kok nyerang Lord anjing Minion dikatain Minion tapi nih biar lebih afdol gitu kan ini ada tanggapan Hotman Paris soal pelaporan terhadap dirinya gitu ya nih audionya udah kita cek diposting langsung sama kone Instagram Hotman Paris official nggak ada caption tapi udah yang komen Minion kok nyerang Lord anjing nggak hahaha audionya udah kita cek kita play menurut berita Hotman katanya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pornografi karena Hotman katanya berdansa-dansa dan diposting di Instagram apa cerita dibalik laporan tersebut ceritanya adalah begini beberapa waktu lalu dokter Richard Lee yang terlibat kasus bidana di Polda Metro Jaya memakai jasa seorang pengacara pengacara dia ini kemudian putus hubungan hukumnya dengan dokter Richard Lee artinya si dokter Richard Lee tidak memakai lagi oknum pengacara ini Oke setelah putus hubungan dokter Richard Lee dengan oknum pengacara ini suatu waktu dokter Richard Lee datang ke kantor saya dan tim untuk membahas rencana jual beli saham karena saya pernah menawar saham dokter Richard Lee di perusahaan skincarenya Anda tahu kan aku pengen jadi konglomerat jadi saya waktu itu menanyakan kepada Retali saya mau beli saham kamu pertemuan dengan dokter Richard Lee tersebut diposting di Instagram saya karena po pertemuan tersebut ada diposting di IG ketahuan semua orang termasuk oknum pengacara tadi yang sudah tidak dipakai lagi oleh dokter Charlie akhirnya oknum pengacara tersebut menanyakan saya ya saya bilang saya tidak merebut kalian anda tetap dia tidak percaya akhirnya dia mulailah menemui oknum-oknum yang selama ini bermusuhan dengan saya ya jadi dibalik laporan polisi tersebut ada ada cerita tersendiri ada cerita tersendiri dan tidak benar saya merebut kaliannya anda tahu kan kalian saya perusahaan-perusahaan besar konglomerat saya tidak merebut kaliannya saya bukan pengacara dokter Richard Lee sampai detik ini jadi bagi teman-teman oknum pengacara yang ikut-ikutan agar anda tahu cerita sebenarnya saya tidak begitu menanggapi karena saya tidak mau membawa orang berlayar di kapal pesiar saya tidak mau membawa orang jadi terkena-kena dengan dengan menempeng dengan dengan terlibat kasus dengan saya ya saya tidak merebut kliennya saya tidak merebut kliennya sumpah demi Tuhan tanya dokter Richard Lee oknum pengacara tersebut marah sama saya seolah-olah saya merebut kliennya dan akhirnya timbullah laporan polisi yang menuduh saya berdansa-dansa berdansa-dansa loh dituduh itu pornografi oke salam Hokman Paris nah itu kurang lebih penjelasan dari Hokman Paris yang langsung dibeberin gitu soal kenapa tertiba muncul laporan kayak gitu soal berdansa-dansa dibilang pornografi gitu kan karena Aeng juga melogikakan Aeng udah lama follow ya follow Hokman Paris itu udah lama loh dan udah sering lihat konten berdansa-dansa karena Aeng mikirnya dan terus kenapa baru muncul laporannya sekarang gitu loh brother kayak apa ya kalau menurut Aeng kayak terlambat sudah kau datang padaku begitu kemana aja kemarin-kemarin gitu eh ternyata disini Om Hokman Paris juga membeberkan cerita bahwa dibalik pelaporannya itu ada cerita lain loh gitu dan tadi bisa didengar juga sama santy people semuanya gitu ya berarti kalau Aeng yang goblok ini menyimpulkan gitu menurut Aeng ya dibalik dibalik pelaporan itu ada unsur apa ya kalau menurut Aeng unsur sakit hati gitu karena merasa kliennya direbut gitu padahal kalau tadi denger cerita Hokman Paris gitu di videonya dia nggak ngerebut itu kliennya nyamperin dia atas soal urusan yang lain gitu bukan soal urusan pembelan tadi kan dibilang soal urusan saham gitu ya saham gitu jadi ya dua hal yang berbeda tapi tetap naik ini beritanya dan yang paling Aeng yang seneng tuh yang waktu Hokman Paris bilang saya nggak akan bawa orang luar ke dalam kapal pesiar saya wuhh ini Sultan nah yang lucu lagi nih satu video lagi itu tuh Hokman Paris malah makin ngompor-ngomporin ya karena dibilangkan karena bikin konten joget-joget dibilang asusila gitu mau dilaporkan atau sudah dilaporkan gitu malah dibikin lagi dipanas-panasin lagi audionya nggak bisa Aeng cek klis karena apa namanya ketakut kena klem tapi ini dia malah ngompor-ngomporin gitu pertanyaan siapa yang nggak pengen gitu jadi Hokman Paris Aeng aja mau gitu ibaratnya my brother ini ada komentar yang menarik gitu menurut Aeng nih dari Hidayat DDGC underscore harusnya ngelaporin ceweknya tapi kok yang ngelaporin orang luar wkwkw coba berarti mereka cari panggung itu bang tuh menurut Hidayat DDGC underscore ini dia mengasih saran nih buat yang iri sama hokman Paris gitu ya katanya nih yang iri suruh install mechat aja yang iri suruh install mechat aja buat apa anjing ini Open BO gitu siate go blog anjir tapi sampai video ini di tag Aeng enggak 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 menemukan bahwa Houtman Paris akan melaporkan balik ya si pelapor itu ya jadi belum ada kelanjutan ya nanti kita ceki ceki aja kalau ada pasti Aeng update gitu ya tapi menurut santuy people nih menurut santuy people nih terutama yang udah ngefollow Houtman Paris gitu apa bener gitu konten joget-joget Houtman Paris itu termasuk konten asusila gitu kalau misalkan bener di sebelah mana nanya gitu Aeng pengen tahu itu karena Aeng nggak ngeliat itu sebagai konten asusila gitu tapi kita lanjut aja di kolom komen kita berdiskus yang seperti biasa gitulah ya Mang dencha budu dan ciao